Sahabat DN, kalau kita perhatikan Jokowi, Megawati, Suharto Nyaris sama saja Kalau hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allah kembali mempertemukan kita pada kesempatan ini Saya Bustaminarda Tak lupa mendoakan Semoga kita semuanya Selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga seluruh pemimpin kita Dan juga calon-calon pemimpin kita Yang akan memimpin negara dan bangsa ini Lima tahun ke depan Dari hasil pesta demokrasi Tahun 2004 nanti Benar-benar mereka itu mendapatkan Pembimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mereka bisa Dengan hati yang kelas Dengan hati yang jujur Memimpin bangsa ini Tanpa berkhianat kepada bangsa dan negara Sahabat PM Hebu sekarang ini Publik atau rakyat Memperbincangkan tentang Presiden Jokowi Yang memainkan politik dinasti Atau politik sayang anak Sebenarnya kalau kita lihat memang Sangat mencengangkan sekali Seorang Presiden Tampaknya memang beliau sangat kentara sekali Membuat Menjadikan anaknya Sebagai Penggantinya Pada jabatan publik Sekarang ini Tampak sekali Bagaimana Seorang Gibran Yang kita tahu Dia menjadi wali kota Solo saja Itu Tidak bisa kita menutup mata Bahwa ada kesan di Karpit Untuk dia Bisa melompati Sejumlah tokoh-tokoh senior Di Solo Terutama di PDIP Untuk dia bisa Menuduki jabatan wali kota Dan sekarang Semakin tampak sekali Baru dua tahun jadi wali kota Tanpa menjadi gubernur Tanpa menjadi menteri Tanpa ada pengalaman Di birokrasi Selain dari Hanya seorang wali kota Yang terkesan Di Karpit itu Maju menjadi copres Dan Ketika dia Maju menjadi copres Inilah Heboh Negeri ini Karena Si Paman Gibran Adik iparnya Jokowi Tampak sekali Dengan kentara Memaksakan Lahirnya Putusan MK Nomor 90 Yang Memberi Karpit merah Kepada Gibran Yang Harusnya Belum bisa Maju menjadi copres Karena tersangkut Usianya yang masih 36 tahun Sedangkan undang-undang Mengatakan Harus Berusia minimal 40 tahun Tetapi Dengan segala Bentuk Upaya Yang dilakukan Oleh si Paman Yaitu Anwar Usman Lahirlah Putusan MK Nomor 90 Yang menambah Narasi Undang-undang Dengan membolehkan Seorang Yang berpengalaman Menjadi Wali Putak Atau menjadi Pejabat Yang dipilih Malah dipilih umum Meskipun Umurnya Belum sampai 40 tahun Padahal Kita tahu Bahwa MK itu Tidak boleh Membuat Undang-undang Baru MK itu Hanya Punya Tupuksi Menguji Undang-undang Apakah Undang-undang Yang lahir ini Bertentangan Dengan undang-undang Nasar Ataukah tidak Tetapi Politik Sayang Anak Politik Sayang Kepunahan Politik Inasti Telah Membuat Diberan Bisa Mata Kembali Pembicaraan Kita Semula Tadi Kalau kita Perhatikan Bukan Hanya Jokowi Yang Begini Banyak Para Pejabat Pemerintah Para Pemimpin Yang Begitu Pemimpin Megawati sekalipun Kita lihat Bagaimana dia Kelihatan Memposisikan Kuan Marani Sebagai penggantinya Sekarang Kuan Marani Menjadi Ketua DPR Kalaulah tidak Anak Megawati Kita kurang yakin Kuan Marani Akan bisa Menjadi Menteri Koordinator Mengko PMK dulunya Dan kita kurang yakin juga Akan bisa Menduduki jabatan Ketua DPR sekarang Kita dulu Mendengar kencang sekali Angin bahwa Kuan Marani Yang akan menjadi capres Atau capresnya berikut Tetapi karena kondisi Kondisi Maka Kuan Marani Tidak jadi Demikian juga SBY Presiden kita dulu Kelihatan Pula bagaimana Dia bersemangat Sekali Agar bisa AHY Menjadi pewarisnya Kita tahu Kita tahu Yang menyebabkan ribut Di Partai Demokrat Karena memang banyak Kadir Partai Demokrat Yang tidak senang Dengan hasil Kongres Partai Demokrat Yang menjadikan AHY Jadi ketemu Partai Demokrat Itu kita dengar Dari kalangan Kadir Partai Demokrat Sendiri Mengapa Johnny Allen Dan kawan-kawan Sampai begitu berani Menentang AHY Memang karena Mereka melihat Di tubuh Partai Demokrat SBY Sangat berperan Menjudukan AHY Dan kita juga melihat Bagaimana marahnya Bagaimana emosinya SBY Ketika AHY Tidak Menjadi Pasangan Anis Kemarin ini Sebagai Jawab pres Dari koalisi Perubahan Dan kalau kita lihat Suatu Pun demikian Kita melihat Bagaimana Suharto Bersemangat Sekali Menjadikan Mbak Tutut Sebagai calon Pewaris Tatanya Dan tentu Kita ingat Yang menyebabkan Beni Murdani Mantan Pangkuk Kantip Mantan Mengkupul Hukam Renggang Dengan Suharto Padahal Beni Murdani Adalah orang Kepercayaan Suharto Renggangnya Kenapa? Kerana Pak Jenderal Beni Murdani Memberanyikan diri Menyampaikan saran Kepada Suharto Agar Anak-anaknya Jangan Terlalu Diberi Persibitas Suharto Tersinggung Suharto Marah Sehingga Kita mendengar Ketika Beni Murdani Menyampaikan Hal ini Kepada Suharto Di saat Dia berada Di rumah Pak Harto Kalau Tak gelir Kita Di saat Pak Beni Murdani Menemani Pak Harto Main bilyar Di rumahnya Pak Harto Ketika Anaknya Yang Dilarang Kali Beni Murdani Akhirnya Beni Murdani Diberhentikan Dari Panglima Abri Digeser Digeser Sehingga Kalau kita Tidak Keling Kita Mener Kabar Bahwa Suharto Jadinya Menyesal Penyesalan Itu Disebutkannya Di saat Saat Beni Murdani Akan Menindah Dunia Benar Kamu Beni Apa yang Kamu Sampaikan Kepada Saya Dulu Tentang Anak-anak Saya Kamu Benar Tetapi Saya Tidak Mau Mengakui Kebenaran Pendapat Sambil Menangis Pak Harto Kalau Kita Lihat Keluar Negeri Husni Mubarak Juga Punya Semangat Mewadiskan Tatanya Kepada Anaknya Dan Lain Kalau Kita Perhatikan Jokowi Megawati Suharto Nyaris Sama Saja Dalam Hal Ini Karena Itu Kedepan Tentu Kita Berharap Agar Kita Hendaknya Mendapatkan Temimpin Yang Yang Merasakan Bahwa Dia Itu Memimpin Di Negara Demokrasi Bagaimana Memimpin Di Negara Demokrasi Tidak Punya Nihat Mewariskan Kepemimpinannya Kepada Anaknya Tetapi Menyerahkan Kepemimpinannya Kembali Kepada Ra'at Setelah Dia Berhenti Memimpin Setelah Habis Masa Jabatan Malu Dia Hendaknya Ketika Dia Ingin Mewariskan Kepemimpinannya Kepada Anaknya Sebab Negara Indonesia Ini Bukan Negara Kerajaan Negara Indonesia Dalam Negara Demokrasi Yang Berbentuk Republik Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh